Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari materi yang ketiga Judulnya Aku Anak Soleh Ada pun sub-materi yang akan kita bahas Kali ini yaitu materi yang pertama Jujur disayang oleh Allah SWT Semoga setelah kita mempelajari materi ini Kita bisa menjadi anak yang baik Yaitu selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan Amin ya Rabbal Alamin Tapi sebelum kita melanjutkan video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel youtube ini Klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah Agar channel youtube ini selalu terus berkembang Dan jangan lupa juga Untuk selalu like video ini Komen nama dan sekolahmu di kolom komentar Kemudian di share ya di sosial media kalian Dan saya doakan Yang sudah subscribe Semoga diberikan kesuksesan Dunia dan akhiratnya Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih Nah sebelum kita belajar Jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu Sehingga ilmunya bermanfaat Untuk kehidupan kita sehari-hari Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilman Warzu kenifahman Amin Artinya Kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta nabi muhammad Sebagai nabi dan rasul Ya Allah tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku pengertian yang baik Amin A jujur disayang oleh Allah SWT Bacalah kisah berikut ini Judulnya Anak Gadis yang jujur Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khotob ditemani pengawalnya berkeliling negeri Untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya Sampai di pinggiran kota Mekah Khalifah tertarik melihat sebuah gubu kecil Beliau mendengar suatu percakapan Anakku Malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali Ini tidak cukup Untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi Keluh wanita itu kepada anaknya Dengan tersenyum Anak gadisnya itu menghibur Ibu Tidak usah disesali Inilah rejeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini Semoga Besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi Namun aku khawatir Para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi Bagaimana kalau susu itu kita campur air Supaya kelihatan banyak Kata ibunya Jangan bu Gadis itu melarang Bagaimanapun Kita tidak boleh berbuat curang Lebih baik kita Katakan dengan jujur pada pelanggan Bahwa hasil susu hari ini Hanya sedikit Mereka tentu akan memakluminya Lagipula Kalau ketahuan Kita akan dihukum oleh Khalifah Umar Percayalah Ketidakjujuran itu Akan menyiksa hati Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu Kata janda itu kepada anaknya Saat ini beliau tidur pulas Di istana megah Tanpa pernah mengalami kesulitan Gadis remaja itu tersenyum Dan berkata Ibu Memang Khalifah tidak melihat Apa yang kita lakukan sekarang Tapi Allah maha melihat Setiap gerak-gerik makhluknya Meskipun kita miskin Jangan sampai kita melakukan Sesuatu yang dimurkai Oleh Allah SWT Dari luar gubuk Khalifah Umar kagum Dengan kejujuran gadis itu Ternyata Kemiskinan tidak membuatnya Untuk berbuat curang Keesokan harinya Khalifah Umar Memerintahkan beberapa orang Untuk menjemput wanita Pemerah susu Dan anak gadisnya Beliau bermaksud Akan menikahi putranya Abdullah Dengan gadis yang jujur itu Allah SWT Sangat senang Kepada orang yang jujur Yaitu yang tulus Dan lurus hatinya Tidak curang Misalnya Jujur mengerjakan tugas Seperti ujian atau ulangan Tidak mencontek Dan jujur Menggunakan uang Seperti Mengembalikan uang Kembalian Sisa belanja Mengatakan sesuatu Dengan jujur Misalnya Mengakui kesalahan Seperti Pertanyaan guru Apakah kalian belajar Di rumah? Apabila tidak belajar Katakanlah dengan jujur Saya tidak belajar Nah Apa sih Keuntungan orang jujur? Allah SWT Senang Dengan orang jujur Kemudian Sikap jujur Disenangi semua orang Orang jujur Selalu banyak teman Dan dicari orang Sebaliknya Allah SWT Tidak senang Kepada orang yang tidak jujur Dan orang tidak jujur Akan dibenci semua orang Sikap jujur ini Termaktub Dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang hadisnya datang Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu an Ia berkata Bahwasannya Rasulullah Bersabda Alaikum Bisediki Hendaknya Kamu Berkata jujur Karena berkata Jujur Menunjukkan Jalan kebaikan Dan kebaikan Akan menuju Atau menuntunmu Kedalam surga Dan Masihlah seseorang Berbuat jujur Dan selalu Akan berkata Jujur Sehingga Allah SWT Akan mencatatnya Sebagai Orang yang jujur Wa'iyakumul kazib Dan Janganlah kamu Berbuat bohong Wa'inal kazib Yahdi'ilal fujur Karena sesungguhnya Berbohong Membawamu Pada perbuatan dosa Wa'inal fujur Dan sesungguhnya dosa Yahdi'ilal nar Akan menunjukkanmu Jalan ke neraka Wa'amayazalur rajul Dan senantiasa Seseorang Yagzibu Berkata bohong Wa'itaharul kazib Dan selalu Berkata bohong Hatta yaktubah Indalahi kazaban Sehingga Allah SWT Akan mencatatnya Sebagai Seorang pendusta Rawahu muslim Riwayat Imam muslim Nah hadis ini Anak-anak Menegaskan bahwa Rasulullah Menganjurkan kita Untuk selalu Berbuat jujur Karena jujur Akan mendatangkan Banyak kebaikan Dan banyak kebaikan itu Akan menuntun kita Masuk ke dalam Surganya Allah SWT Ada pun Berbuat bohong Perbuatan yang Sangat dibenci oleh Allah SWT Karena berbuat bohong Akan membawakan Ia dosa Dan dosa Akan menuntun Seseorang tersebut Masuk ke dalam Api neraka Nah baik anak-anak Setelah kita Mempelajari Sikap jujur Maka kegiatan kita Selanjutnya adalah Insyaallah Kamu bisa Maka persiapkan Olehmu Buku tulis Untuk menjawab Persoalan di bawah ini Pertama Hikmah menjadi Orang yang jujur Adalah Dua Keuntungan Perbuatan jujur Yaitu Tiga Kerugian perbuatan bohong Atau tidak jujur Yaitu Empat Hendaknya kamu Berperilaku jujur Karena jujur Membawa Lima Perbuatan kebaikan Akan menuntun Kita ke dalam Nah lima persoalan Tersebut Jawablah olehmu Dengan baik Dan benar Dan jika sudah selesai Kumpulkan pada Bapak atau Ibu guru Selamat mengerjakan Persoalan Baik anak-anak Pelajaran kita hari ini Sudah selesai Semoga ilmu yang kita Pelajari hari ini Dapat kita fahmi Dan bermanfaat ya Amin Ya rembang alamin Saya ucapkan Terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax